Hai dan kalian tahu guys setelah Nord mainan teh kucing dia sekarang mainan got guys tuh main di goto mainan lumpur ya lihatin tuh Aduh ini anak joroknya kelewatan banget ya tuh guys yuh tuh Aduh main di got dia guys Oke Aduh sambil aja guys tuh kita masukin kandang aja ya Nibapet udah siapin air buat mandiin dia masukin sini dulu karena dia jorok banget tuh habis main teh kucing sekarang dia main lumpur di got guys tuh lihat tingkahnya dia guys Hah ini musang kok jorok banget ya Hai ceto Pak Pet sih semua musang bulan itu jorok guys karena dia suka sesuatu yang baunya enggak enak misalnya kayak teh kucing ayah apapun atau got kayak begini lumpur di got begini mereka suka coba buat kalian yang punya musang bulan pengalamannya sama kalian komen di bawah ya Pak Pet yakin semua musang bulan seperti ini karena tiga musang bulan yang ada di sini eh empat maksudnya itu semuanya jorok kayak begini guys kalau nemu sesuatu yang baunya enak pasti langsung dibikin mainan kayak begini nih yuh tuh kalian lihat guys badannya tuh Aduh parah nih Norty kita mandiin habis ini guys Pak Pet mau ambil air panasnya dulu Oke guys Pak Pet udah bikin air hangat ini supaya dia enggak terlalu kaget ya dan sekarang kita mulai mandiin Norty guys dia bingung banget guys karena memang Norty ini jarang mandi ya oke sekarang kita siram-siram dulu supaya kotoran yang nempel di badannya ini lumayan hilang nanti habis itu kita sampoin yuk sekarang kita sampoin Norty nah untuk sampo ya karena masih banyak yang tanya sampo itu pakai apa bisa pakai sampo kucing sampo anjing atau pakai sampo baby gitu ya pakai sampo orang dewasa gimana Pak Pet bisa juga cuman seringkali itu bisa bikin musang kalian itu ketombean gitu guys dan kalau kena mata nah itu dia dia bakalan pedih kasihan juga ya sama musangnya kita taruh atas saja guys supaya lebih mudah untuk disampoin dan kita kasih air sedikit kalau dimandiin paling enak itu yuka guys kalau yuka itu dimandiin diem dia cuman bahayanya rawan gigi nah kalau Norty ini dia nggak rawan gigit cuman nggak mau diem kita sampoin bagian-bagian yang kena kotoran tadi cara menyeluruh oke kalau udah kita masukin lagi buat di dibilas guys karena kalau di luar nanti dia rawan nggak kena air ya karena lebih luas tempatnya jadi kita pindah ke dalam lagi dan sekarang proses pembilasan guys untuk proses pembilasan ini diharapkan sebersih mungkin ya supaya musang kalian itu nggak ketombean karena kalau ada sampo yang menempel di badan musang itu rawan bikin musang kalian itu ketombean setelah kanan setelah kanan setelah kanan selamat menikmati sudah selesai guys, habis ini kita pindahin ke tempat yang agak panas di belakang sana ya supaya badannya cepat kering tapi sebelum itu kita handukin dulu kita handukin sampai lumayan kering baru kita taruh di tempat yang agak panas sana guys nah untuk musang yang sering di free room atau malah tiap hari dilepasin di rumah kayak north ini itu gak perlu terlalu sering dimandiin guys karena musang yang setiap harinya itu dilepasin di rumah itu cenderung lebih bisa menjaga kebersihannya guys karena dia kan bisa bergerak bebas ya jadi beda dengan musang yang sering di kandang kalau musang yang sering di kandang itu dia kemungkinan untuk kena kotoran, kena sisa makanan itu jadi lebih besar makanya musang yang sering di kandang itu dia bakalan lebih cepat kotor dan harus sering dimandiin berbeda dengan musang yang sering dilepasin di dalam rumah ya kecuali kalau dilepasinnya di luar rumah guys itu lihat situasinya juga kalau misalnya situasi di luar rumah itu kotor apalagi musangnya musang bulan kayak north ini nah seperti yang kalian lihat tadi ya north ini suka main tai kucing dan suka main digot guys gitu dan kalau udah kotor dimandiin akhirnya kayak begini oke mungkin itu dulu video kita kali ini ternyata north ya lumayan tenang lah ya meski penjarang dimandiin dan hari ini gak ada tragedi kegigit beda dengan ketika pak pet mandiin yuka kemarin ini kuku pak pet sampai hitam guys itu karena kukunya pecah tapi alhamdulillah sekarang gak ada tragedi jadi sampai jumpa di video berikutnya guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati